Halo semuanya, bertemu lagi di tutorial saya bersama AVF Production dan pada video kali ini saya akan membahas tutorial memonitoring tempat sampah menggunakan node MCU dan Firebase oke kira-kira seperti ini alatnya, karena ini hanya tutorial saya akan mengibarkan ini adalah sebagai tempat sampahnya di depan ini ada 3 lubang dan ini adalah ketinggian dari sampahnya jika sampah berada di titik terendah ini, maka tempat sampah masih kosong dan jika di sini, maka ini adalah setengahnya kemudian bila sampah mencapai titik teratas ini, tandanya sampah penuh dan siap dibuang, nantinya di sini akan mengirimkan notifikasi ke Android kalian karena di sini ada sensor ultrasonic ini adalah sensor ultrasonic kemudian di belakangnya ini adalah node MCU jadi tujuan pembuatan alat tersebut adalah untuk meminimalisir penuhnya tempat sampah dan tidak segera dibuang tempat waktu karena sampah bisa penuh sewaktu-waktu melebihi jadwal pembuangan yang seharusnya akibatnya menjadi sarang kuman dan sampah menjadi bau jadi bau dari permasalahan tersebut, saya membuat alat ini bagaimana kodingnya, bagaimana cara kerjanya oke, langsung saja ke tutorialnya tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, ada baiknya silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu aktifkan juga notifikasi agar dapat info video tutorial terbaru dari channel ini bagi yang sudah subscribe, silahkan like dan komen jangan lupa bagikan jika video ini bermanfaat buat kalian yuk, selamat menonton ya, saya akan membahas cara kerja alat ini ini saya sudah mengkompelnya jadi untuk mengirim notifikasi kita harus menyalakan hotspot dari hape kita oke, langsung saja kita nyalakan ini layarnya sudah saya rekam dan akan saya tampilkan ya, jika sudah kita buka aplikasi turnrebelnya dan ini adalah tampilan awal dari aplikasinya kita coba masukkan sebuah kertas ke lubang yang paling bawah ini adalah tingginya 6 hujan yang tengah adalah 10 yang atas yang menjadi lulusan sampah penuh dan berbunyi beep oke, ini adalah penjelasan untuk bagian android kita pakai toko ebel ini adalah sebuah pembungkus kode-kode android jadi ini memetakan persis fungsi-fungsi yang ada di android studio ada margin, ada padding yang semuanya ada di android studio bedanya kita tidak perlu ketik kode dari tampilan ini adalah bagian desainnya ada label ada satu label lagi, label 2 yang saya buat visible nah, dia bisa muncul kalau tingginya terpenuhi ini adalah buat fairbase ada di sini bagiannya ini aplikasi sama database urlnya ini kita tuliskan di arduino seperti ini persis sehingga connect yang lain buat sound ini bisa diganti-ganti di upload atau direkam sendiri juga bisa dan alert ini tidak dipakai saya hapus saya hapus saja oke, saya hapus terus blok ada di sini nah, program pertama berjalan ketika screen start jadi, screennya ini mulai kemudian efeknya di sini label 2 yang tulisan notifikasinya tadi kita hilangkan visible false sehingga tidak tampak padahal ada di situ kemudian, checklistnya adalah semacam program untuk mengecek apakah perubahan nilai di database tinggi sampah adalah key di sini nah, tinggi sampah ini adalah key ia akan terus menurus membaca nilai perubahan yang ada di sini dan kalau di sini ada beberapa nilai yang lain diaktifkan kemudian jika kemudian jika ada data perubahan change atau perubahan data maka akan di cek apakah isinya sesuai value-nya lebih dari 12 maka label diubah tulisan menjadi sampah penuh dan visible true kemudian dia memainkan suara jika sampah kurang dari 12 maka label di files hilang visible false kemudian stop sound dia tidak bunyi lagi ya, itu adalah cara buat notifikasi yang foreground bukan background kalau yang background di Android Studio sedangkan untuk Arduino-nya sendiri ada dua program bagian sini untuk library ini berhubungan dengan internet dan Firebase ini adalah yang kita ambil dari sini ini link-nya kemudian untuk database-nya link ada di sini nah, soljat abis lihat di sini ini kita copy dan kita pindahkan ke Arduino kemudian abis ini adalah hotspot dan ini password-nya ini pin untuk ultrasonic kemudian tinggi sensor ini dihitung dari tinggi sensor hingga dasar alat sehingga tingginya ini akan dikurangkan hasil pembacaan hasilnya adalah tinggi sampah kemudian waktu kirim kita tidak pakai karena kita hanya baca sensor hasilnya dikirim ke Firebase tinggi sampah ini hasilnya adalah ini ya di sini ya di sini tinggi sampah lah di sini sama kemudian baca sensor ada di sini sehingga hasilnya akan dikirimkan dalam bentuk value sampah kemudian diangkut oleh Firebase Set Float ini oke, sudah jadi itulah tadi cara membuat notifikasi dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa like dan subscribe aktifkan juga notifikasinya agar dapat info terbaru dari channel ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kirim ke kolom komentar dan share video ini jika bermanfaat buat kalian semua sekian tutorial dari kami dan tunggu tutorial-tutorial berikutnya sub indo by broth3rmax